Ya, kasus ratusan mahasiswa dan mahasiswi IPB University yang terderat pinjol pihak universitas buka posko pengaduan. Vika Ramadhani berada di sana. Vika, apa informasi terbaru dari kasus ini? Ya, Adam, good people, betul sekali saat ini saya berada di gedung rektorat Institut Pertanian Bogor, yang mana memang untuk pihak IPB sendiri sudah mulai membuka posko atau loket pengaduan terkait dengan mahasiswanya yang terjerat pinjaman online. Dapat kami sampaikan bahwa memang ini menjadi salah satu langkah yang diambil oleh rektorat IPB terkait dengan kasus mahasiswa yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan terjerat kasus pinjaman online ini. Dapat kami sampaikan bahwa dari keterangan mahasiswa menuturkan bahwa mereka ini diiming-imingi oleh seniornya atau oleh kakak tingkatnya untuk masuk dalam sebuah grup WhatsApp bisnis online, usaha penjualan online. Yang mana mereka diiming-imingi untuk bisa mendapatkan keuntungan sekitar 10% tiap bulannya. Namun ternyata seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya usaha ini, ternyata hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan jumlah cicilan yang harus dibayarkan. Yang mana memang mereka ini pada akhirnya harus mengembalikan sejumlah uang yang berkisar antara 3 hingga 13 juta rupiah. Hal ini menyebabkan akhirnya para mahasiswa ini kemudian didatangi oleh debt collector seperti itu ke kediaman mereka maupun ke rumah singgah mereka. Nah jumlah kasus ini akhirnya kian banyak mulai dari puluhan hingga kini mencapai 150 mahasiswa yang sudah melapor ke loket layanan yang diadakan oleh IPB ini dan sebagian lainnya sudah melapor ke Polresta Bogor. Adam dan juga Good People perselasa sore dari pihak Polresta Bogor sendiri mencatat sudah ada 29 aduan dengan total korban sebanyak 311 yang mana mayoritas atau sebagian besarnya sendiri merupakan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor dengan jumlah kerugian mencapai 2,1 miliar rupiah. Nah Good People dan juga Adam memang untuk loket layanan pengaduan ini sendiri menjadi salah satu langkah taktis yang diambil oleh pihak kampus untuk mengetahui dengan pasti kira-kira seberapa banyak kasus jeratan pinjaman online yang menyeret mahasiswanya. Selain itu dari pihak kampus juga melakukan penyortiran data kasus terkait dengan urgensi kira-kira mana kasus yang membutuhkan penanganan lebih dini dan juga lebih dalam terkait memang cukup banyak kasus yang masuk ke dalam loket aduan atau posko pengaduan ini. Selain itu pihak IPB juga akan menyediakan layanan pendampingan hukum kepada mahasiswa maupun pihak kampus yang nanti perlu penanganan hukum khusus seperti itu. Karena memang ada dugaan sejumlah kasus jeratan pinjaman online ini merupakan bentuk kasus penipuan baru. Sehingga ada kemungkinan nanti akan ada langkah hukum yang lebih tegas dan juga yang lebih serius yang mungkin akan diambil oleh pihak IPB sendiri. Selain itu nanti juga pihak IPB akan memberikan pendidikan keuangan dan juga edukasi serta literasi yang bisa diterapkan oleh mahasiswa tentang bagaimana bisa menerapkan edukasi praktikal terkait dengan keuangan sendiri. Hingga kini memang dari pihak kampus sendiri menghimbau agar para mahasiswa ini tidak malu untuk melaporkan diri agar kasus ini memang tidak semakin melebar dan juga fatal. Adam Fika Ramadhani dari kampus IPB Dramaga Bogor, Jawa Barat